Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tapi yang di sini adanya cuma larangan pidana denda untuk misalnya menolak PCR, PCR, kemudian menolak vaksin, membawa jenazah yang terindikasi COVID tanpa izin, lalu kabur dari isolasi, itu saja, ditambah tadi yang masker, dendanya 250 ribu rupiah. Cuma itu. Nah lalu yang terkait dengan yang dilakukan Habib Rizik bagaimana? Nah memang sudah di, ya artinya Habib Rizik dengan etikat baik sudah membayar denda yang dikenakan pada beliau, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Nah mestinya ketika ini sudah dibayar, mestinya tidak ada lagi penindakan karena apa? Ini mestinya sudah prinsip dalam hukum pidana yang nebis dan idem. Jadi tidak boleh di, apa namanya, di ini lagi, di selidik lagi, kemudian di sidik lagi, mestinya begitu. Ya nanti Bang Hoer nanti akan menjelaskan lebih tepat di situ. Jadi saudara, dari sini kita melihat sebenarnya terjadi namanya kekosongan hukum atau ketidakjelasan hukum, ya kan? Terutama mengenai PSBB macam-macam itu tidak jelas, baik di undang-undang maupun sampai di perda. Ya itu tidak jelas. Dua itu kan, undang-undang atau perda yang kita pakai, tidak jelas. Kekosongan hukum, tidak jelas. Dan yang ketiga, tidak ramah. Ketika ada situasi yang semacam penjemputan di bandara sampai di berkumpulnya jamaah ya, muslim ada di petamburan itu waktu maulid nabi dan juga pernikahan putri Habib Rizik Sihab itu. Nah, itu ada semacam kalau saya menyebutnya sesuatu yang tidak mungkin ditolak ya. Atau mungkin orang mengatakan force major itulah ya, ada keterpaksaan, kedaruratan, di mana orang mungkin juga tidak menolak. Ya seperti yang lain, cuma yang lain ya, di apa namanya, provinsi lain kan belum tentu ada pelaksanaan atau program PSBB lah ya. Di Jakarta ini ada program PSBB, sehingga memang sangat mungkin untuk dikenakan. Tetapi saya katakan itu kekosongannya, kekosongan hukum, ketidakjelasan, di samping itu ada ketidakraman hukum terhadap situasi sosial yang tengah terjadi. Nah, kalau Habib Rizik itu kemudian dikenai pidana, umpama ya masuk di situ, sampai dipenyidikan, umpama ya sampai tetap tersangka. Maksudnya juga Pak Menkopol hukum ikut. Kenapa? Karena mulai dari awal itu kan ada lampu hijau untuk misalnya penyambutan Habib Rizik Sihab di bandara. Jadi kan lampu hijau ini kemudian ditanggapi oleh banyak ya kaum muslimin, apalagi ada statement bahwa Habib Rizik itu siapa, pengikutnya cuma sedikit. Nah, seolah-olah itu muslim ya yang lain ingin membuktikan, oh ini Habib Rizik itu banyak itu ya, banyak pengikutnya. Ini loh kami, 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 kami. Kan gitu kan? Jadi akhirnya sampai membludak seperti itu. Coba kalau misalnya dari awal itu dilarang ya, karena kita dalam situasi DKI PSBB, kemudian ini, ini, alas, dan itu, maka penjemput maksimal hanya 50 orang. Nah, misalnya begitu. Kan bisa itu. Dengan tetap menjaga protokol COVID misalnya. Nah, itu kan sejak awal harus tegas begitu, tapi ini kan tidak dilakukan demikian. Itu untuk kasus Habib Rizik. Jadi sebenarnya ya sama, tadi saya katakan ada kebijakan tidak menegakkan hukum demi pemulihaan keadilan substantif. Ya, itu untuk kasus yang tadi ya saya sebut untuk yang kerumunan git. Nah, sekarang tentang baliho git. Bagaimana dengan baliho git itu? Ya. Jadi kita memang menyayangkan sekali ya pernyataan dari Pangdam Jaya yang mengatakan bahwa di videonya ada itu ya, ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik, itu adalah perintah saya. Karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi, perintah saya itu. Wah, gitu ya. Itu kata dari Mayor Jenderal Dudung ya, Abdurrahman. Itu tanggal 20 November 2020. Ini beritanya tersiar pada tanggal itu. Nah, jadi kalau dengan demikian apa? Nah, kita mencoba untuk tadi bertaat asas pada negara hukum yang antara lain didasarkan pada misalnya peraturan juga. Kalau ini kita jelas ini ya, aturannya jelas kok. Artinya kalau yang tadi yang saya sebut tidak jelas, ada kekosongan dan seterusnya. Tapi kalau yang bicara tentang kewenangan ya, atau kita bicara tentang tugasnya, tugas dan wawenang TNI, berarti kita kembali kepada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Ya kan begitu. Tentang TNI, khususnya di pasal 7, pasal 7 dan 8 juga ada, pasal 7 itu menyebutkan apa sih tugas TNI. Misalnya terkait dengan persoalan Harkam TIPMAS, Harkam TIPMAS itu sebenarnya kan tugas dari polisi. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Salah satu tugasnya, dari tiga itu salah satu adalah Harkam TIPMAS, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini tugas pokok polisi. Nah di Undang-Undang TNI itu bunyinya membantu, kan itu kan membantu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat polisi. Ya membantu polisi dalam menyelenggarakan tugas keamanan dan ketertiban. Dari sifatnya apa? Membantu. Berarti membantu itu bukan menjalankan yang utama, bukan itu menurunkan sendiri, tidak. Bahkan kalau kita lihat yang berhak untuk melakukan trantip, penertiban baliho dan seterusnya yang indikasinya itu tidak pas tempatnya, atau mungkin tidak membayar pajak dan seterusnya, pajak reklama dan seterusnya itu. Berarti bukan polisi juga langsung. Tapi siapa? Satpol, PP, sudah ada tugasnya sendiri-sendiri kok. Ini tiba-tiba TNI kok berinisiatif untuk menurunkan baliho-baliho Habib Rizik. Sihab. Gimana ini? Kalau saya sebutin namanya vandalisme ini. Vandalisme itu artinya tindakan yang memaksa dan tidak dilakukan berdasarkan hukum. Istilahnya melampaui hukum itu penggunaan kekuasaan. Vandalisme. Itu mesti tidak bisa dilakukan oleh warga negara yang ini negara berdasarkan atas hukum. Jadi baliho gate ini menurut saya, ini berarti harusnya kembali pada peraturan TNI tidak berwenang untuk menurunkan baliho dimanapun. Kok malah diterus-teruskan, sampai kalau tidak salah ada berita itu seribu baliho. Baliho yang ada di mana itu? Di DKI Jakarta diturunkan. Malah pakai kendaraan-kendaraan lapis baja dan seterusnya. Ini apa-apaan. Ini bisa dikatakan show power yang mestinya tidak pas. Yang menurut saya tidak pas ini. Jadi memang di sini ada indikasi pelampauan kewenangan. Bisa juga dikatakan abuse of power. Melampaui kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Nah anehnya, itu malah kita saksikan. Di pemberitaan, itu di sekeliling kodam jaya itu malah dikelilingi oleh karangan bunga. Bunga karangan atau karangan bunga? Nah, karangan bunga ya. Karangan bunga. Karena ada yang memprotes itu ya. Misalnya aman memprotes. Kami tidak mengirim karangan bunga kok. Berarti bunga karangan. Bunganya tidak hasil dan itu ngarang lagi. Itu ada apa di situ sebenarnya? Jadi kok ada kesan bahwa ini mau menghadap-hadapkan umat Islam dengan TNI misalnya. Antara kalau dipacu lebih jauh lagi, antara rakyat dengan tentara. Ini bagaimana? Karena dari awal mulanya, sebelum ada, apalagi kita lebih kerucut lagi, antara ulama, umat Islam dengan tentara. Ini kan aneh ini. Lewung dulu tentara itu ada juga karena ada majelis jihad atau apa itu ya. Yang cikal bakalnya bagaimana tentara itu ada. Jadi sebelum ada TNI, kita sudah punya umat Islam sudah membentuk majelis-majelis yang maksudnya kelompok-kelompok yang melawan, mengangkat senjata, melawan penjajah. Jadi TNI ya asalnya dari rakyat, didukung oleh rakyat dan harus membela rakyat secara penuh, tidak boleh memihak. Kan begitu. Kalau ini kan seolah-olah ada pemihak. Apalagi tadi, silent istilahnya Pak Tito itu apa ya? Namanya silent majority itu ya jangan diem. Wah ini silent majority, bahwa mulai bergerak dengan karangan bunga dan bunga karangan tadi ya, macam-macam tadi. Wah, sudah. Saya Indonesia memberikan penghargaan apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu. Padahal ya saya, kalau kita kaji, itu melampaui kewenangannya. Nah kalau berhukum macam ini, saudara sekalian, Indonesia akan bubar, ambiar ya saya katakan. Jadi negara hukum kita akan ambiar kalau semaunya seperti itu. Tapi untuk case yang pertama tadi, untuk policy of non-inforcement of law, karena memang ketidakjelasan, ada kekosongan, dan tidak ramah pada masyarakat. Nah itu kita bisa melakukan policy of non-inforcement of law. Nah, jadi itu Mas Nasrullah ya. Jadi ada kerumunan GIT dan juga istilahnya itu Baliuh GIT. Ini dua hal yang harus kita amati bersama-sama dan kita mencoba untuk mendalami secara seksama, supaya view kita, kemudian sampai penilaian dan sikap kita tidak keliru. Intinya di situ, maksudnya memang ulama dan umarah itu harus menyatu, ya tidak boleh saling berhadapan, saling, apa ya istilahnya, saling serang dan seterusnya. Maka dialog itu menjadi penting sekali. Dan saya kira juga Habib Rizik selaku pribadi maupun selaku pimpinan di URMAS FBU itu sudah membuka dialognya. Dialog itu penting ya, apakah itu orang, perorangan, organisasi, dan seterusnya, itu penting. Harus saling mendekat supaya NKRI kita ini tetap dalam keadaan yang damai dan bisa memenuhi tujuan negara ini didirikan sesuai dengan alinnya keempat Undang-Undang Dasar 1945. Itu Mas Asrullah yang sementara bisa saya berikan, nanti kalau kebanyakan walau, apa nanti, yang lain tidak kebagian. Itu saudara sekalian yang saya sampaikan, sementara nanti kita bisa pertajam melalui diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas anotasi materinya dalam perspektif teori peninggakan hukum. Dan teori reks teopasing dalam penegakannya, dalam pengaplikasiannya. Kita akan lanjutkan di laborasi, di sisi tanya jawab, di akhir sesi insyaAllah. Berikutnya, kita beralih ke pembicaraan berikutnya. Kita sapa dulu, Pak Dr. Abdullah Ramadhan, SHMH. Assalamualaikum. Bang. Bisa diaktifkan videonya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Suaranya tidak kedengaran, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Pak? Pak Ramadhan? Terdengar suara saya. Alhamdulillah. Jelas, Pak? Halo? Oh, jaringan ya? Sepertinya jaringan beliau kurang stabil. Ya, sudah. Sudah? Sudah, Pak? Gimana? Pak Ramadhan? Jelas, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Pak Ramadhan, Assalamualaikum, Pak. Tolong, Pak Niti, postnya dipantau. Itu akunnya Pak Abdul Khair Ramadan untuk ditampilkan di layar. Sepertinya ada gangguan jaringan ya di daerah beliau. Tidak ada informasi beliau disconnect. Lanjut saja dulu, Mas. Yang Ustaz Najamudin, Barusan Konfirmasi, Prof, beliau sekarang lagi di Hotel Sultan, lagi pembukaan Munas Mui untuk pemilihan ketua baru, menggantikan yang mulia wakil presiden. Sehingga beliau tidak ikut, walaupun sebenarnya konfirmasi hadir. Sekarang beliau bersama Wapres, Prof. Jadi kurang penggantian untuk join. Waktunya sangat sempit. Jadi beliau sampaikan permohon maaf ke peserta. Tadi sempat join di room kita untuk bergabung. Tetapi melihat kondisi, beliau menyampaikan sepertinya kurang pas waktunya. dan kesempatan untuk hadir menyampaikan ide-ide perkenaan dengan topik kita malam ini. Iya, iya. Tadi sedikit ya, menyambung yang sampaikan oleh Pangdam itu berita yang terkini tadi saya mendengar ada pernyataan yang blunder lagi itu. Bahwa yang kalau orang, apa namanya, Pancasilais itu pasti beragama, kan itu kan? Kalau orang yang beragama belum tentu Pancasilais. Wah, itu termasuk sesuatu yang baru itu. Pangdam menyampaikan begitu. Ya sudah, saya tulis itu. Nah dulu namanya PKI itu ya ngaku-ngaku Pancasilais, tapi mereka kenapa tidak beragama itu. Jadi sesuatu hal yang jadi masalah lagi. Ya memang di negara kita ini, pejabat-pejabat itu harus pandai-pandai untuk mengelola pikiran, pembicaraan, dan seterusnya. Sampai misalnya mengangkat-ngangkat persoalan apa itu, pembubaran FPI misalnya. Kalau perlu dibubarkan untuk FPI. Bukan kewenangan. Ya oke itu hanya pernyataan, tapi kan itu membuat gaduh kan begitu ya. Jadi pemimpin memang harus hati-hati di situ ya untuk menyampaikan hal-hal yang rusil. Untuk baleho gimana? Kalau apa namanya, karangan bunga boleh ya, tapi baleho tidak boleh ya. Kalau gitu ganti aja di karangan bunga itu ya. Iya kan? Ya untuk manfaatkan waktu mas, jadi dari kata ini lebih baik kita pakai untuk tanya-jawab aja gitu. Sementara, nanti kalau bank lawyer masuk, langsung gitu loh. Tapi ya terus setelah anda lah, ngomong saya kan namanya. Ya Prof, informasi juga. Akun Twitter HRS Center ini lagi di-hack Prof. Ya, betul. Ya tadi dikonfirmasi oleh Bang Hoyer. Ya, ya, ya. Sebelum tampil di sini, Twitter HRS Center di-hacker. Iya, yang anggotanya sudah sampai ratusan ribuan, sampai jutaan itu. Ya, ya Prof. Ya, followernya itu. Sepertinya beliau sedang gangguan jaringan di daerahnya. Lalu pertanyaannya kan, siapa yang ngehack? Siapa yang men-take down? Nah, itu jadi masalah itu. Yang men-take down ya pengurusnya Twitter kan gitu kan? Bisa kita berikan waktu untuk Pak Sulaiman Majid dari Universitas Ibn Koldun Bogor untuk berbicara. untuk menyampaikan. Oh iya, Pak Abdul Hoyer sudah bergabung? Assalamualaikum Pak, Pak Abdul Hoyer. Bisa didengar? Alhamdulillah. Sudah jelas Pak? Ya, baik. Jadi sebelum saya persilahkan, Bang. Saya ingin sampaikan dulu ke peserta bahwa beliau, Pak Dr. Abdul Hoyer Ramadan, ya saya ingin merupakan Direktur Habib Rizik Syihab Center. Ya, dan juga beliau sebagai pakar hukum pidana dan saya kira dalam menjurubicarai persoalan umat dan keagamaan dalam advokasi keumatan dan keagamaan, beliau sering berbicara di forum-forum termasuk di media-media baik nasional dan saya kira pada malam hari ini sangat berkepentingan untuk kita undang dan hadirkan dalam berbicara karena kapasitasnya untuk melihat soal ini karena juga bagian dari Direktur Habib Rizik Center dan juga pakar hukum pidana. Tentu akan mengekseminasi berkenaan dengan duduk persoalan yang disangka perbuatan delik berkenaan dengan kerumunan itu, bang. Dan yang kedua berkenaan dengan apakah penegakan hukum peraturan daerah itu front line-nya bahkan dengan menggunakan festival kendaraan lapis baja itu luar biasa, bang. Itu eksaminasi akademisnya seperti apa. Dan yang berikutnya dalam menyoal perkenaan dengan dinamika akhir-akhir ini secara fair baik dari sisi keilmuan akademis di hukum dan juga neraca berbangsanya menurut bang Hoir itu seperti apa. Silakan bang, 30 menit kami persilahkan dengan hormat. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam. Yang terhormat Prof. Teki para pembicaraan yang lainnya dan penyelenggara diskusi publik pada malam ini. Ya, pada prinsipnya penerapan hukum terhadap protokol kesehatan itu mengalami kerancuan dan dengannya menimbulkan polemik berlakunya hukum penerapan hukum protokol kesehatan itu sendiri. Pertama, menyangkut keberlakuan Pasal 9 Juntuh Pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan. Ya, di sini menurut saya daya berlaku daripada pasal laku itu menuju kepada kekarantinaan. Tepatnya karantina wilayah. Sehingga polemik yang terjadi apakah dasar hukum keberlakuan PSPB itu termasuk dalam ruang lingkup Pasal 9 Juntuh Pasal 93 Undang-Undang Kekarantina Kesehatan. Bagi saya tidak ada norman kelatur tidak ada norma hukum yang mengatur secara tegas dan jelas tentang larangan PSPB. Kenapa? Karena hukum itu harus strik dia dia harus pasti tidak boleh ditafsirkan dengan analogi. Jadi harus jelas. Dan dalam hukum itu ada unsur. unsur ada yang tersirat ada yang tersurat kalau yang tersurat secara ekspresi seperbis disebut dia menjadi bestandil delik ada unsur yang tidak disebutkan secara ekspresi seperbis tapi dia secara implisit terbenih itu yang kita sebut elemen seperti contoh banyak Pasal dalam perkenaan undangan tidak menyebut sifat melawan hukum akan tetapi apabila semua unsur terpenuhi maka dengan sendirinya melawan hukum itu terpenuhi tetapi ketika satu unsur satu norma disebutkan dalam satu Pasal dia menjadi bestandil delik harus dibuktikan seperti contoh dengan sengaja ketika dia disebut dengan sengaja berarti jelas harus dibuktikan nah terkait dengan permasalahan kerumunan kerumunan itu satu istilah yang tidak terdapat dalam undang-undang kekarantinan kesehatan maupun dalam undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular itu tidak ada ada disebut dalam peraturan menteri atau keputusan menteri tetapi peraturan menteri dan keputusan menteri tidak dapat naik derajatnya menjadi unsur pidana karena unsur pidana harus ditentukan oleh undang-undang itu permasalahannya nah keberlakuan PSBB itu sangat lekat kaitannya dan memang didasarkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan karantinan kesehatan PSBB tidak dikenal dalam undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular nah sekarang kita lihat proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian proses penyelidikan itu adalah dalam kepentingan dalam rangka untuk menentukan apakah perbuatan itu baik yang ditemui oleh penyelidikan dalam tahap penyelidikan atau dalam laporan laporan dari masyarakat merupakan perbuatan pidana atau bukan itu dulu yang ditentukan nah sekarang bekerjanya proses penyelidikan gubernur Anies Basuda dipanggil ya pihak-pihak lain dipanggil bahkan pengantin putri dan menantu Habib Rejik dipanggil dalam kapitas apa dipanggil kalau seseorang dipanggil harus jelas posisi dan kedudukannya dia dipanggil untuk saksi kalau bicara saksi berarti dalam proses penyelidikan apa itu penyelidikan adalah dalam kepentingan mendapatkan dua alat bukti minimal dan guna membuat terang perkara tidak pidana yang disangkakan dan guna untuk menentukan tersangkanya nah sekarang relevansi dan urgensitas pemanggilan pengantin ini menjadi aneh dalam kepentingan apa dalam hal saksi seperti Anies Basudan dan yang lainnya saksi itu mengalami melihat mendengar secara langsung dan dia harus memiliki dasar pengetahuan untuk kesaksian itu nah ini tidak ada relevansinya berarti penerapan hukum dalam pemanggilan saksi diturunkan ke dalam tahap penyelidikan padahal penyelidikan itu adalah suatu proses yang produknya adalah menentukan apakah itu serah barfet atau bukan serah barfet disini ada ada sifat melawan hukum nah apakah pernikahan yang satu paket dengan maulid itu ada melawan hukum melawan hukum yang mana adanya kerumunan kembali lagi tadi apakah kerumunan itu menjadi unsur baik bestandil delik maupun elemen dari suatu rumusan norma hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang nah itu itu permasalahannya ini sangat prinsip ya sangat prinsip bagi saya tidak ada sifat non-hukum tidak ada weather delik karena tidak ada perbuatan pidana kenapa karena PSPB tidak ada sanksi bagi pelanggarnya kalau pun diterapkan PSPB itu kalau pun misalkan terhadap semua orang yang tidak mematahui protokol kesehatan bukan hanya penyelenggara dalam bentuk kegiatan apapun in case maulid nabi dan pernikahan putri imam besar habib rizik yang hadir di situ juga harus diproses secara pidana apakah mungkin apakah mungkin itu karena menurut Pak rumusan pasal 55 ayat satu angka ke satu itu adalah perluasan pertanggung jawaban pidana bukan perluasan perbuatan pidana semuanya itu termasuk jamaah yang hadir baik diundang maupun tidak diundang yang tidak memenuhi protokol kesehatan yang berdesak-desakan yang berdepet-depetan yang tidak memakai masker itu harus dipidana diproses pidana kan tidak mungkin ini begitu juga terkait dengan pelanggaran pelanggaran protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada ya setidaknya ada 397 pelanggaran protokol kesehatan di situ juga ada putra dan menantu presiden terlebih lagi khusus kubu menantu presiden di medan tercatat sebanyak 14 kali melakukan pelanggaran maka berdasarkan hukum semua orang yang terlibat sebab melanggar protokol kesehatan terkait dalam hari ini katakan kerumunan juga harus diproses baik konsisten baik peserta pilkada panitianya calonnya masanya para yang hadir yang membantu yang memberikan izin juga harus diproseskan tidak mungkin tapi kalau berdasarkan adjust equality before the law ya harus nah sekali lagi di sini saya ingin mengatakan dalam hukum itu bukan bicara kepastian bukan hanya bicara keadilan tapi juga bicara kemanfaatan ya mengapa dikatakan demikian kita lihat apakah lebih banyak manfaatnya masalahatnya daripada mudorotnya ketika penerapan hukum ditindak secara tegas dengan mengacu kepada undang-undang asal akuo terhadap pelanggaran protokol kesehatan tentu lebih banyak mudorotnya daripada masalahatnya dan tidak mungkin diterapkan semuanya itu ya tentu disini terlihat karena lebih banyak mudorotnya suatu hal yang tidak mungkin semua pihak baik talon kepala daerah ya in case putra dan menantu presiden di sisi lain habib rijik dan para jamaahnya dan gubernur semuanya harus diproses dengan pidana penjara disebutkan disitu paling lama satu tahun dan dendam sebanyak paling banyak itu seratus juta kan hal yang tidak mungkin tentu aspek manfaatnya ini dalam bekerjanya hukum juga harus dipertimbangkan semata-mata bukan hanya melihat kepastian hukum belaka tapi Gustaf Rahmah menyimpulkan bahwa tujuan hukum rakhide itu mengacu kepada kepastian keadilan kemanfaatan reaksi kehid gerekti kehid itu harus menyatu apabila tidak bermanfaat dan menimbulkan mudorot tentu akan sia-sia penerapan hukum itu ya nah ini yang menjadi tolak ukur kita dalam menyikapi bagaimana bekerjanya hukum itu di masyarakat tadi Prostoteki sudah memberikan gambaran kerumunan itu tidak jelas batasan pengertiannya ya nah bagaimana menerapkan sesuatu norma hukum yang tidak jelas tidak boleh hukum pidana melakukan analogi bagi saya tidak dapat dibenarkan menganalogikan PSBB dengan karantina itu dua hal yang berbeda dan oleh karenanya itu harus ditolak kemudian terkait keberlakuan pasal 216 KUHP ini kan dikaitkan dengan pasal 9 juta pasal 93 undang-undang kekarantina dan kesehatan dalam proses penyelidikan terhadap Anies Basu dan lain-lain bagi saya pasal 216 KUHP ini dipandang tidak tepat untuk kepentingan penyelidikan mengapa pasal 216 KUHP ini tidak ada relevansinya dengan penyelenggaran PSBB pasal 216 ini karena tidak ada relevansinya dengan penyelenggaran PSBB di sisi lain tidak ada perbuatan dalam PSBB maka keberlakuan pasal 216 KUHP itu tidak dapat diterapkan tidak ada tidak pidana asalnya istilahnya tidak ada tidak pidana asalnya kalau dalam ilmu tentang hukum pidana pencien uang tidak ada predikat kremnya pasal 216 itu tidak berdiri sendiri dia terkait dengan pasal yang lainnya katakan dalam pasal dalam masalah ini pasal 9 pasal 93 undang-undang kekarantinan kesehatan berarti pasal 9 pasal 93 undang-undang kekarantinan kesehatan dia adalah sebagai tindak pidana asal predikat krem nah sepanjang tidak ada tidak pidana asalnya ya untuk apa pasal 216 ini kau berjalan terlebih lagi unsur menghalang-halangi siapa yang menghalang-halangi sehingga menimbulkan kedaulatan kesehatan masyarakat ya pertanyaan lanjutannya bukankah kedaulatan masyarakat kedaulatan kesehatan masyarakat itu telah terjadi dan telah ditetapkan oleh pres nomor 11 tahun 2020 oleh presiden ya itu kenangan apa karena ini sesuatu hal yang tidak dapat diterapkan karena tidak ada tindak pidana asalnya menunjuk kepada keberlakuan PSPB yang tidak diatur dalam undang-undang termasuk tentang yang kita kenal sekarang ini kerumunan oleh karena itu bagi saya dan saya yakin proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian pada akhirnya akan menyatakan bahwa tidak ada perbuatan pidana sehingga tidak layak diterapkan ditingkatkan ke tahap penyelidikan nah itu menurut keyakinan saya dan dapat saya argumentasikan lebih lanjut ya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan tentu dalam kepentingan ini tidak mungkin saya berpanjang lebar untuk berbicara tentang hal itu karena keterbatasan waktu kemudian yang juga penting adalah terkait dengan pencabutan baliho pencobotan baliho imam besar heres nah sepertinya ini ada keterkaitan pencobotan baliho imam besar habib rizik shihab ini ada keterkaitan ada hubungan kausalitas dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ada hubungan kausalitas disini menurut saya pencobotan baliho imam besar habib rizik shihab itu tindakan yang bertentangan dengan upaya perlindungan pemajuan penegakan dan pemenuhan hak azazi manusia tegasnya disini yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi kebebasan berekspresi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media apapun termasuk dalam hal ini baliho selain dengan media sosial melalui telegram twitter instagram facebook dan lain-lainnya itu semuanya itu disebutkan secara tegas dalam pasal 28E ayat 2 dan pasal 28F undang-undang dasar 1945 dan dalam undang-undang HAM disebutkan begitu pun dalam pasal 19 confidential confidential dan dalam pasal 19 deklarasi universal hak azazi manusia itu semua disebutkan seseorang itu berekspresi berpendapat sesuai dengan keyakinan hati nuraninya dengan saluran dengan media apapun tidak ada pembatasan yang terjadi adalah pencompotan balihu balihu itu adalah sarana satu wadah untuk menyatakan pikiran dan pendapat dia termasuk kebebasan berekspresi baik berupa tulisan maupun gambar dan lain-lainnya sepanjang tidak menyalahi hukum positif sepanjang tidak ada narasi berupa suatu perbuatan perkataan yang termasuk delik apa yang ada dalam balihu itu kontennya itu normatif standar dan sifatnya tidak ada berupa hasutan ujaran kebingkian permusuhan dan lain-lain tidak selamat datang ahlan masahlan revolusi ahlak itu bukan konten ilegal nabi muhammad sallallahu wali salam itu melakukan revolusi ahlak khulafurusidin itu revolusi ahlak sampai khalifah osmania revolusi ahlak jangan dikaitkan revolusi ahlak ini seperti revolusi berdarah-darah ini yang salah ya dan juga bukan dalam domain kewenangan TNI dalam hal pencumpetan itu berarti disini ada satu tindakan yang mencabut kebebasan berekspresi dan berpendapat itu ini berlanjut terus sampai ke media sosial termasuk twitter resmi HRS center pengikutnya 29.000 sejak kemarin dihilangkan didiajikan nol dihilangkan followernya yang berjumlah 29.000 itu sebelumnya telegram resmi HRS center saya sebagai selaku admin diganti adminnya sehingga saya tidak mampu lagi untuk mengoperasikannya begitu pun facebook ketika ada konten tentang habib rizik foto habib rizik langsung tidak bisa diaktifkan begitu pun instagram nah ini semua adalah suatu tindakan yang menegasikan kebebasan berekspresi dan berpendapat sesuai dengan keyakinan hati nurani semua ini jelas bertentangan dengan konstitusi dengan hukum positif dan hukum internasional nah terkait dengan perintah pangdam dalam pencopotan balihu imam besar habib rizik yang saya tahu sebelumnya pada tanggal 18 november pengurus EPI datang ya ke kodam dayakarta tidak ada masalah baik-baik saja nah ini ada apa sebenarnya apakah ada tekanan atau apa ya kita tidak tahu yang jelas apabila mengacu kepada undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia ya disitu disebutkan di pasal 7 ayat 2 ada dua bentuk tugas daripada TNI yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang khusus untuk operasi militer selain perang itu ada 14 macam bentuk salah satu bentuknya adalah yang terkait dengan fungsi kepolisian yaitu pemeliharaan ketertiban keamanan ketertiban masyarakat kantip mas dan sifatnya pun pembantuan ya perbantuan sifatnya sepanjang ada permintaan perbantuan dimintakan oleh kepolisian maka barulah dapat personel TNI melibatkan dirinya nah hanya saja kewenangan penertiban balihu itu bukan ada pada kepolisian itu ada kepada Satpol PP nah Satpol PP yang melaksanakan tugas itu kenapa sekarang diambil alih oleh TNI pencempatan ini tentu menjadi bermasalah dan tidak sesuai dengan jati diri daripada TNI itu jati diri TNI itu disebutkan bahwa tentara profesional itulah menjadi jati diri TNI yang mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi supremasi sipil hak azazi manusia ketentuan hukum nasional hukum positif maksudnya dan hukum internasional yang telah diratifikasi itu jati diri TNI salah satu jati TNI itu tentara profesional jadi merujuk kepada ketentuan ini tidak sepantasnya pencobotan balihu itu dilakukan karena bertentangan dengan jati diri TNI sebagai tentara profesional ya memang TNI memiliki fungsi sebagai penangkal penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dari dalam negeri terhadap kedalatan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa selain juga sebagai pemuli terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat adanya kekacauan keamanan itu disebutkan di pasal 6 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia nah disini jadi dipertanyakan saya pribadi mempertanyakan terkait dengan pencobotan pencobotan balihu itu apakah keberadaan balihu IB HRS dan diri IB HRS itu benar-benar telah mengganggu keamanan negara yang kemudian menimbulkan akibat kekacauan keamanan dan oleh karenanya TNI harus memulihkannya melalui pencobotan balihu IB HRS jika iya kapan dan di mana terjadinya kekacauan keamanan tersebut kan tidak ada tidak ada fakta hukum yang menjelaskan kondisi demikian tidak ada dalam hukum itu tidak dibenarkan asumsi hukum itu melihat kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi rehin aktu jadi tidak boleh hanya persangka harus ada akibat yang terjadi terlebih lagi ini geliknya adalah gelik material harus dibuktikan kalau misalkan sebagai contoh pasal 160 gelik khasutan provokasi menurut putusan makam konstitusi itu adalah gelik material harus ada kejadian nyata yang menimbulkan akibat tidak boleh asumsi kalau belum ada tidak ada gelik itu apalagi apalagi konten daripada baliho imam besar habib rizik tidak ada narasi-narasi yang terkait dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana tidak ada semua baik-baik saja nah lalu jika pandang berpandangan sebaliknya maka tentu ini bertentangan dengan doktrin hukum pidana yang mempersyaratkan harus adanya perbuatan konkret material dengan menunjuk kepada waktu dan tempat tempus dan lokus deliksi dalam hukum pidana itu ya lebih lanjut jika hanya sebatas perkiraan analisis intelijen tentu juga dipertanyakan disini validitas sistem deteksi ini early warning itu early warning sistem itu dan sumbernya dari mana didapatkan dan apakah perkiraan analisis intelijen yang belum menjadi suatu perbuatan dan tidak ada perbuatannya kemudian pangdam secara sepihak melakukan pencobotan baliho yang justru berdentangan dengan undang-undang nah kemudian menunjuk kepada tugas pokok operasi militer selain perang ini pertanyaan yang lebih serius apakah pencobotan baliho imam besar habib rizik sihab itu dilakukan untuk kepentingan siapa guna kepentingan apa dan dalam rangka apa apakah dapat dibenarkan operasi militer selain perang dalam wujud operasi pencobotan baliho imam besar habib rizik sihab nah ini penting untuk kita diskusikan dalil pembenarannya dimana kepentingannya apa dalam rangka apa kalau memang dalam rangka menjaga keselamatan bangsa dan negara apakah ada relevansinya dengan konten baliho imam besar habib rizik itu kalau memang dipermasalahkan revolusi ahlak dimana letak perbuatan melawan hukum penyampaian revolusi ahlak itu kemudian kalau dikaitkan revolusi ahlak dengan kedatangan imam besar habib rizik sihab dari masa pengasingannya itu sebagai ancaman terhadap eksisensi negara dimana tolak ukurnya dan apa indikasinya apa potensinya lagi-lagi itu tidak ada tidak ada imam besar habib rizik sihab dengan segala elemen juangnya tidak ada keinginan sama sekali sebagaimana yang dipersepsikan oleh orang-orang di luar kami sesungguhnya orang-orang yang di luar kami yang selama ini berserberangan dengan kami itu hanyalah menyulut fitnah kepada imam besar yang mulia habib rizik sihab dan dengan segala elemen juangnya demikian yang dapat saya sampaikan wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segera materi yang sangat menarik dari bang Abdul Ramadan insyaallah kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab setelah pembicara terakhir menyelesaikan sekarang kita ke pembicara terakhir walaikum bang bang dokter faribah amit walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ini saya sampaikan ke peserta beliau sebenarnya sedang kurang fit tetapi alhamdulillah di tengah kondisi yang kurang fit masih tetap hadir untuk mengedukasi masyarakat dalam diskursus pada malam hari ini ada dua objek bahasan yang saya ingin tanyakan secara khusus ke bang dokter faribah amit sah mh perkenaan satu tentang tulisan beliau saya baca di jawab pos tulisan beliau terkait dengan kedudukan instruksi menteri dalam negeri menikapi problem dan dinamika kepemerintahan daerah yang membelikan bold underlying dalam satu diksi tentang pemberhentian saya kira mungkin kita baca instruksi mendagrinya garis bawah yang tebal berkenaan dengan pemberhentian yang sebenarnya bukan item baru tapi sudah diatur secara ekspresif provis dalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan saya kira tulisan beliau bisa jadi referensi dan cukup menohok dalam konsulasi tata negara satu kemudian yang kedua juga tulisan beliau diliputan enam berkenaan dengan desain TNI dalam konstitusi yang justru dianggap oleh beliau mendowngrade satu organ konstitusional yang ada dalam konstitusi yang disebutkan di bab 12 pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 3 tentang fungsi TNI yang untuk mempertahankan melindungi dan memelihara keutuhan dan kedolatan negara dalam spektrum itu dalam sekuens peristiwa saya ingin bertanya dalam perspektif hukum tata negara kepada Pak Dr. Riba Hamid berkenaan dengan dua diskursus tadi silahkan Pak untuk menyampaikan anotasinya baik terima kasih Dinda atas kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam seperti yang disampaikan sama host tadi bahwa saya juga dalam kondisi yang tidak terlalu sehat tapi ini amanah yang sudah terlanjur saya terima jadi saya harus tutaskan ya untuk kepentingan masalah yang pertama yang pertama yang saya hormati ada Pak Dr. Abdul Khair beliau juga Direktur Khair Center sekaligus Pakar Hukum Pidana saya juga banyak mengikuti perkembangan kiprah dan intelektual beliau di berbagai media yang kedua ada Prof. Dr. Suteki yang amat terpelajar tadi juga mungkin sudah mendahului menyampaikan pakat pandangan dan pikiran-pikirannya walaupun tidak sempat saya simak dengan baik kemudian tadi kalau tidak salah juga ada Dr. Najamuddin Ramli mungkin sudah mendahului tadi dan Dinda Hasrul kemudian seluruh peserta webinar yang sangat-sangat saya hormati jadi begini ada dua pertanyaan hipotesa yang diajukan oleh Hasrul tadi terkait dengan apa namanya eksistensi dan kedudukan instruksi mendagri dan yang kedua tentang TNI sebagai organ konstitusional ya memang saya kemarin dengan cepatnya merespons berbagai kebijakan itu dengan sebuah tulisan yang saya sudah kemukakan dan telah dimuat di beberapa media nasional untuk itu jadi yang pertama kebetulan penelitian saya karena konsentrasi saya adalah Hukum Tata Negara basis penelitian saya dalam disertasi dokter kemarin terkait dengan impeachment presiden sebenarnya jadi saya mencoba untuk melakukan kajian sekaitan dengan ketentuan norma konstitusi pasal 7A 7B dan pasal 24C yang berkaitan dengan bagaimana seorang kepala negara bagaimana seorang presiden dan wakil presiden itu diberhentikan walaupun tidak bermaksud bahwa itu adalah sebuah alasan pembenar tetapi saya harus sampaikan bahwa ada paradigma ketatanegaran kita yang harus kita dudukan secara benar begitu pun dalam konteks mengisi dan memperhentikan karena konsep yang kita pakai dalam bernegara berbangsa dan bernegara saat ini pilihannya adalah pengisian jabatan-jabatan publik semisal presiden dan semua jabatan eksekutif yang ada di bawahnya gubernur, bupati dan wali kota dilakukan secara langsung juga oleh rakyat sehingga dengan demikian cara yang terbaik yang dipakai di dunia yang dipakai di seluruh dunia itu cara yang paling terbaik adalah mekanisme pemberhentian pun harus melalui mekanisme yang mengedepankan prinsip daulat rakyat jadi kalau ada yang berargumentasi bahwa dasar atau pijakan untuk kepala negara ataupun menteri terkait melakukan pemberhentian ataupun pencupotan itu seolah-olah mencoba untuk dikaitkan dengan satu asas yang disebut dengan kontrario aktus ya kontrario aktus itu kan satu asas yang berlaku di lapangan hukum administrasi sebenarnya jadi itu berkaitan dengan keputusan atau belay yang berada pada ranah lapangan hukum administrasi negara tetapi bagaimana kalau dikaitkan dengan konteks apa namanya memberhentikan seorang kepala daerah gitu ya tentunya tidak bisa secara serta-merta kita memperlakukan asas itu untuk seorang menteri ataupun seorang presiden sekalipun itu bisa memberhentikan dengan prinsip itu itu tidak bisa karena beda kepala dinas ya kan ataupun kepala bidang kepala seksi dalam satu struktur pemerintahan itu kan diangkat karena prinsipnya kan political appointee jadi karena dia yang mengangkat dia memberhentikan sewaktu-waktu bisa saja tapi pertanyaannya yang mengangkat kepala daerah siapa bukan gubernur bukan presiden atau bukan mendagri yang mengangkat itulah rakyat sendiri jadi melalui political election sehingga basisnya itu tidak bisa didekatkan dengan teori apapun yang berkaitan dengan apa namanya kewenangan atau otoritas yang ada pada pemerintah itu tidak bisa nah bagaimana cara memerhentikannya dalam undang-undang 23 ke-14 tentang pemerintahan daerah sebenarnya sudah mengadopsi semangat itu spirit itu makanya saya mau kembali dulu yang tadi bahwa presiden itu tidak bisa diberhentikan seperti dulu ketika Abraman Wahid diberhentikan dulu pernah dengar mungkin sejarah yang cukup mengemparkan dan banyak memberikan inspirasi terhadap perubahan-perubahan ketatanegraan kita bagaimana presiden diberhentikan dengan cara yang sewenang-wenang saya katakan waktu itu Gus Nur diberhentikan dengan cara yang memang agak sewenang-wenang ada bukan skandal tapi ada semacam apa namanya otoritarian apa namanya mayoriti jadi karena ada penggabungan partai-partai membentuk satu kelompok besar dan pada akhirnya bisa melengsirkan diberhentikan pun bukan berdasarkan pada postulat-postulat hukum bukan berdasarkan pada postulat-postulat konstitusional tetapi berdasarkan kepada apa yang dikendaki oleh parlemen pada saat itu apa yang dikendaki oleh wakil rakyat pada saat itu nah itu yang sebenarnya tidak boleh makanya dengan kejadian itu peristiwa itu sudah ada langkah koreksi secara konstitusional dengan adanya perubahan pertama kedua ketiga dan keempat nah kebetulan masalah impeachment itu telah diatur dalam perubahan ketiga bahwa kepala negara itu karena prinsip daulat rakyat tadi tidak bisa diberhentikan dengan alasan politik tetapi murni adalah alasan hukum nah spirit ini yang menjadi guidance terhadap perumusan norma yang berkaitan dengan pembentukan pranata pemerintian kepala daerah nah itu yang kita kenal dalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang bahwa seorang kepala daerah bisa diberhentikan terkecuali ya terkecuali misalkan melakukan pelanggaran hukum apakah dia nanti kena OTT dan segala macam mungkin itu seketika bisa dilakukan tindakan pemerintian tetapi kalau sepanjang menyangkut dengan adanya instrumen penyelidikan adanya instrumen apa namanya mencari kesalahan atau mencari bukti itu tidak bisa pintunya adalah harus melalui instrumen DPRD dianggap representasi rakyat secara tidak langsung melalui DPRD itu lalu DPRD dengan segala perangkat apa namanya kewenangannya apakah melalui angket apakah melalui hak menyatakan pendapat apakah melalui panitia khusus dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya pendapat itulah yang dituangkan dalam sebuah risalah dan dimintakan diputuskan atau diperiksa diputuskan oleh mahkamah agung jadi tetap dalam kerangka hukum jadi tetap ada kontrol yudisial yang dilakukan oleh mahkamah agung jadi tidak bisa juga sewenang-wenang DPRD apa namanya karena bisa memenuhi 2 per 3 atau 3 per 4 dari suara yang ada lalu pada akhirnya seseorang dicatuhkan atau diberhentikan nah pendapat itu itu adalah pendapat pendapat politik nanti diberikan jubah hukum jadi nanti mantel hukumnya itu diberikan oleh mahkamah agung apakah pendapat itu beralasan menurut hukum ataukah tidak kalau beralasan menurut hukum maka mahkamah agung akan menerima pendapat itu sebagai sebuah pelanggaran dan pada akhirnya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh DPRD dengan cara pemerintian tetapi kalau pendapat itu adalah politis pendapat itu tidak terdukung dengan alat bukti yang cukup maka pendapat itu ditolak oleh mahkamah agung nah itu adalah prosedur yang normal prosedur yang jenerik yang diatur dalam konstitusi kita yang diatur dalam peraturan penundangan kita jadi bukan sebuah instruksi makanya dalam tulisan saya itu saya katakan bahwa instruksi mendagri itu bukan fasilitas hukum saya tidak tahu ya waktu itu jadi kalau spirit dari instruksi itu saya bisa pahami dari sisi yang positif misalnya sebagai afirmatif tetapi yang jadi masalah karena ada bahasa bersayap andaikan kalau dalam poin 5 poin 4 atau 5 instruksi itu mendagri katakan bahwa jika kepala daerah abai misalnya atau lalai terhadap penentuan penegakan protokol kesehatan atau PSBB dan segala macam maka ada ancaman di impeachment nah kalau bahasa seperti itu barangkali mungkin tidak akan melahirkan multitafsir tetapi disitu langsung diberhentikan maka orang berpikir bahwa ada persoalan yang subjektif yang bisa saja sewaktu-waktu mendagri lakukan jadi seolah-olah mendagri itu sebagai decision maker untuk memberhentikan seorang kepala daerah itu yang jadi ribut sampai dengan saat ini sehingga dengan demikian saya berpendapat bahwa tidak bisa kita persalahkan kalau sebagian publik mencoba untuk melakukan prejudice seperti itu jadi ada prejudice yang dilakukan berdasar pada keadaan itu apalagi instruksi itu dikeluarkan dalam suasana misalkan kepulangan HRS yang kedua beberapa apa namanya kejadian-kejadian dalam artian bahwa apa namanya masyarakat yang begitu membludak karena kecintaannya misalkan menyambut kedatangan IB HRS ini semua di luar ekspektasi tentunya ekspektasi semua pihak ya bahwa ada sesuatu yang luar biasa seperti itu nah ini akhirnya kebijakan-kebijakan yang reaktif seperti ini itu pasti memantik perdebatan-perdebatan gitu setelah itu diikuti dengan pemanggilan beberapa gubernur dan segala macam sehingga dengan demikian tidak bisa kita persalahkan kalau publik itu mencoba untuk menarik-menarik kesimpulan gitu ya jadi tidak bisa juga kita persalahkan kalau publik itu mengambil satu konklusi bahwa ini politis atau seperti apa apakah ini ada hidden agenda atau apa kita tidak tidak bisa mempersalahkan itu juga tapi tugas pemerintah adalah menjelaskan secara sungguh-sungguh menjelaskan secara sejelas-jelasnya bahwa memang itu adalah tidak seperti itu nah tadi menarik juga sudah disampaikan oleh apa namanya bang doktor ya tadi terkait dengan unsur-unsur memang ini menarik ini ya kalau kita kita berbicara tentang misalkan tepatkah apa namanya seorang anis ya misalkan ini masih berkaitan dengan rumusan jadi sejak awal saya ingin sampaikan dulu posisi intelektual saya waktu itu kalau tidak salah saya itu hampir sama pendapat saya dengan Prof. Yusriel kita telah berpendapat bahwa karena opsi negara yang diambil atau yang dipakai adalah PSBB kalau PSBB pada saat itu bayangan kita saat itu ya waktu itu satu hari setelah itu tulisan saya muncul itu adalah suatu kebijakan yang serba tanggung kenapa pada saat itu pertanyaan kita bukan karantina tapi ini bukan berarti mengomentari sesuatu yang telah selesai karena ini sudah jadi kebijakan maka sebagai warga negara yang baik kita kita menghormati tapi karena inilah forum akademik ya kita harus juga melihat dari aspek-aspek atau sisi-sisi yang bisa kita analisis kira-kira seperti itu PSBB ini sebuah kebijakan yang sangat sangat tanggung tidak mungkin PSBB itu kita gunakan untuk berhadap-hadapan atau menanggulangi pandemik yang begini masif yang begini ganas karena PSBB itu mau dipaksa bagaimanapun tetap serba tanggung karena kenapa ketanggungan itu yang pertama saya berpendapat bahwa undang-undang 6 2018 itu adalah undang-undang yang tidak terlalu optimal untuk menangkal keadaan itu saya membaca bahwa pada saat undang-undang yang dirumuskan tahun 2018 itu tidak ada mitigasi yang lebih spesifik yang berkaitan dengan 1 ketiga Indonesia ini atau negara ini akan berhadapan dengan pandemi makanya kalau kita membaca secara hati-hati sebagaimana yang diatur dalam apa namanya ketentuan pasal 90 sampai dengan pasal 94 itu semua berkaitan dengan transportasi berkaitan dengan transportasi misalnya sanksi-sanksi pidana yang berkaitan dengan pelayaran berkaitan dengan korporasi dan segala macam tidak ada satu rumusan yang berkaitan dengan 1 ketiga bagaimana kalau ada kerumunan atau bagaimana kalau nanti ada pesta atau bagaimana tidak ada sama sekali jadi lebih lebih kepada transportasi moda transportasi bagaimana melakukan itu lalu pada akhirnya menimbulkan kedaruratan kesehatan nah dengan demikian kami memanam bahwa perpu pada saat itu idealnya bukan perpu tentang refokusi anggaran tapi satu perpu pada saat itu salah satunya adalah memperbaiki undang-undang 6 ini ya salah satunya itu menambah hal-hal yang merangkali bisa terjadi dalam satu lingkungan sosial kita karena kenapa hukum pidana itu seperti yang disampaikan tadi benar bahwa ada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum pidana itu dalam rumusannya itu bersifat lekskripta artinya harus tertulis dia itu gak bisa kita berasumsi-asumsi kemudian itu dia itu bersifat lekskerta rumusan dilek itu harus jelas dia harus strik benar tidak boleh samar-samar atau tidak boleh tidak boleh kita pakai analogi dan segala macam kemudian dia itu harus bersifat lekskripta gitu ya artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa analogi gitu itu prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar dalam merumuskan sebuah apa namanya apa namanya rumusan unsur pidana seperti yang disampaikan tadi bahwa ada elemen delik ada bestendal delik ya mana yang masuk dalam kategori strik berfight mana yang masuk dalam kategori strik berhandling dan segala macam itu semua konstruksinya itu tidak boleh kabur-kabur harus jelas tegas dan yang terakhir dia harus bersifat leks previa jadi saya kira sudah benar dalam teori ilmu pidana itu seperti itu nah pertanyaannya pasal 93 undang-undang nomor 6 2018 ini bisa di bisa dikenakan buat pihak-pihak yang dipanggil saat ini saya kira sangat sulit karena kenapa secara material pelanggaran ini tidak dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang ini misalnya apa definisi protokol kesehatan itu gak jelas dalam undang-undang ini protokol kesehatan itu kita dapat diturunan yang sangat teknis yaitu Permenkes 9 2020 nah Permenkes ini peraturan kebijakan yang tidak bisa memuat sanksi pidana dan segala macam lalu dalam rumusan rumusan delik itu tidak bisa kita meminjam aturan teknis seperti itu untuk di diangkat menjadi satu rumusan pidana itu gak bisa makanya saya bilang ada kekaburan-kekaburan yang gak tahu ya penyidik nanti membangun konstruksi norma itu seperti apa atau membangun konstruksi delik itu nanti model seperti apa saya gak ngerti tapi hemat saya bahwa ada kekurangan yang sangat mendasar ya ada satu kekurangan yang sangat elementer yang terdapat dalam undang-undang ini sehingga tidak bisa dipaksa untuk harus apa namanya mengenakan delik kepada seseorang lain soal atau lain cerita kalau kemarin itu yang diberlakukan adalah karantina gitu ya dengan segala tingkatan itu dari wilayah rumah sampai dengan rumah sakit mungkin itu sedikit strik ya tapi kalau PSBB serba tanggung kebijakan apapun tetap serba tanggung tidak mungkin kita paksakan dengan pidana mungkin yang paling banter adalah denda tapi kalau untuk pidana jangan berharap lagian dalam pasal 93 itu penekanannya pada delik matril artinya dengan satu kegiatan itu lalu tercipta satu keadaan kedaruratan kesehatan baru orang bisa dipidana bagaimana cara mendeteksi itu bahwa misalnya 10 orang ngumpul-ngumpul pada akhirnya tercipta satu keadaan kedaruratan nasional atau kedaruratan kesehatan itu tidak bisa disederhanakan tidak bisa kita memandang itu secara simplis tidak bisa jadi itu yang saya anggap mungkin bagian-bagian yang sedikit kurang dari ini nah saya kembali jadi kesumpulan saya sepanjang berkaitan dengan cara memerhentikan gubernur bupati wali kota itu bukan domain eksekutif tapi itu adalah domain melibatkan dua lembaga sekaligus yaitu parlemen dalam hal ini DPRD dan kekuasaan yudisial artinya finalnya itu ada pada keputusan mahkamah agung dan setelah itu baru pemerintah cuma hanya mengeksekusi dalam artian membuat pengesahan jadi besikinya dikeluarkan dalam rangka meresmikan atau mengesahkan saja dia tidak dalam posisi decision maker itu yang berkaitan dengan itu yang kedua tentang posisi TNI saya kemarin memang berpendapat bahwa jangan kita mendowngrade TNI itu ke level teknis lembaga lain apalagi urusan menertibkan Baleho itu kan organnya organ perda sebenarnya bukan organ undang-undang jadi saya bilang kesian TNI kita TNI ini kan sebagai satu apa namanya dia ini sebagai sebuah aset nasional dia ini sebagai sesuatu sesuatu yang sangat strategis tidak bisa tidak boleh secara serta-merta itu kita sederhanakan kayak gitu tidak ada yang berkaitan dengan urusan pertahanan keamanan urusan pertahanan tadi juga sudah jelaskan sudah disinggung tadi oleh apa namanya ban doktor tadi bahwa apa namanya ada operasi operasi itu bersifat perang dan non-perang nah kalau non-perang itu non-kembatan itu benar juga ada tapi diatur secara limitatif dalam undang-undang 34 tahun 2004 dia diatur limitatif itu juga pun soal-soal yang strategis misalkan soal bencana untuk kepentingan SARS untuk kepentingan itu yang seperti itu jadi tidak bisa dengan secara bebas kita membawa mereka ke ranah-ranah yang lain apalagi dalam konteks mobilisasi gitu karena mobilisasi pasukan itu itu memang sepenuhnya tunduk pada pada otoritas sipil tunduk kepada keputusan presiden dan DPR melalui persetujuan rakyat juga ya sama model ini sama seperti di Amerika Serikat ketika misalkan Donald Trump ajukan proposal untuk mengirim pasukan kepada satu negara melakukan invasi atau apa saja yang berkaitan dengan melibatkan militer itu harus mendapatkan persetujuan dari Kongres itu modelnya sama karena model negara-negara demokrasi itu doktrin ajarannya itu sama jadi tidak bisa tentara itu digunakan secara bebas itu sudah menjadi ada ajaran hukum internasional dalam doktrin-doktrin hukum internasional itu mengatur tentang itu penggunaan kekuatan bersenjata jadi tidak bisa sembarang dan tidak bisa semena-mena seperti itu ya jadi saya melihat bahwa memang ada sesuatu yang kepebelasan ada tergelincir saya lihat bahwa pangdam ini agak tergelincir dalam dalam memaknai situasi Jakarta pada saat ini saya tidak tahu motifnya seperti apa tapi dari sisi konstitusi saja itu sudah keliru kenapa sampai TNI dan Polri itu dimasukkan dalam pasal undang-undang dasar makanya saya sebut sebagai organ konstitusional karena saking pentingnya peran mereka saking pentingnya peran mereka itu jangan dijadikan sebagai alat kekuasaan dia itu pun kalau menurut Sudirman jenderal Sudirman politiknya TNI adalah politik negara jadi bukan politik kelompok bukan politik partai tapi politik negara sejujurnya makanya eksistensi dari kehidupan apa namanya angkatan perang itu itu tidak gampang urusan mobilisasi pasukan dan segala macam tidak boleh sewenang-wenang dibawah seorang panglima itu tidak boleh sangat-sangat berbahaya jadi saya kira untuk urusan itu sangat jelas bahwa penggunaan militer atau penggunaan tentara dalam menertibkan apa namanya baliho itu sesuatu yang sangat di luar konteks dan kewenangan saya anggap itu sebuah penyelagunan wenang sebenarnya kalau dalam teori hukum administrasi itu satu-satu satu keputusan yang melanggar hukum tapi saya kira makanya saya minta kepada Menteri Pertahanan kemudian juga kepada Menko Polukam Pak Mahfud MD dalam tulisan saya saya minta untuk ditertibkan jangan diam-diam saja atau jangan melihat itu sebagai sebuah orkestrasi kekuatan atau semacam skipping force dan segala macam itu bukan etalasi yang enak dinonton karena kita adalah sebuah negara demokrasi terbesar dan kita sudah mengalami fase itu ini tidak bisa kita lepaskan dari konteks paradigma teknik ini dibangun dari masa lalu sebenarnya karena kita ini kan pernah mengalami keadaan itu dari mulai tahun 65 sampai dengan selesai reformasi kita mengalami keadaan itu sehingga banyak pengalaman empirik yang membentuk cara kita memandang dan mendudukan komponen pertahanan ini dalam struktur ketatanegaran kita itu tidak terlepas dari situasi dan perkembangan sejarah kita dalam melihat kedudukan tentara jadi bukan berarti takut tapi memang ada kehati-hatian dan ini juga sejalan dengan doktrin internasional tentang penggunaan kekuatan militer apalagi yang sifatnya non-kombatan seperti itu kalau kombatan jelas arahnya jelas musuhnya jelas dan segala lain tapi non-kombatan ini jangan sampai menjadi abuse ya jadi kita tidak mau yang seperti itu saya kira mungkin tidak perlu saya bicara panjang ya karena sudah disampaikan juga banyak hal sama Prof. Suteki tadi kemudian Bapak Doktor sebelumnya juga sudah banyak memberikan pikiran-pikirannya itu yang bisa saya sampaikan Dinda Asrullah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakumullah atas anotasi ide-ide dengan dua hal satu tentang kedudukan instruksi mendagri dalam sekuen kebijakan yang diambil kemudian yang kedua berkenaan dengan TNI dalam perspektif ketatanegaraan berikutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab pada seluruh peserta bagi yang ingin bertanya silakan raise hand di Zoom untuk kita berikan kesempatan bagi peserta yang ingin dialog share langsung dengan pemateri menyampaikan tanyaan atau tangkapannya silakan raise hand ya ada Doktor Haji Darwis Muhdina ya sepertinya beliau ingin bertanya iya iya makasih pak silakan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Makassar dari Makassar Darwis Muhdina tiga penanya saya kira sangat menarik terkait penurunan atau kasus penurunan baliho hadirisik setelah kita mendengar para ahli itu pro kontra pro kontra ada yang menyetujui ada yang tidak dari beberapa disiplin ilmu pertanyaan saya adalah bagi yang setuju diturunkannya baliho HRS oleh oknum teni kodanjaya ya itu sudah selesai karena sudah diturunkan sebaliknya bagi yang tidak setuju langkah-langkah apa yang yang harus dilakukan untuk menuntuk keadilan di negara tercinta ini ya saya kira itu singkat Pak tiga narasumber terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita tampung dulu pertanyaannya Pak kemudian kita berikan ke pemateri penanyaan kedua ada Fikri Fauzi publik jurnalistik silahkan Fikri Fauzi iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya nah dari kita tahu sama tahu itu tindakan yang dilakukan Pangdam Jai kan tidak sesuai hukum ya itu tidak sesuai dengan menang kira-kira bisa gak sih di proses malah jalur hukum pertama terus terlaskan menganggah hukum ya terus yang kedua itu apakah Pangdam Jai bisa dipecat dan bisa dipecat oleh siapa kedudukan hukumnya diberhentikan oleh siapa gitu seperti itu ataupun diberhentikan oleh siapa apa memkropo hukum atau mendralgik atau siapa seperti itu kalau dia melanggah hukum seperti itu pertanyaan saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terakhir dari Pak Muhasir MPD silahkan Pak Muhasir iya silahkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan 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 Pak Pak Muhasir iya suaranya jelas gak ya halo jelas jelas silahkan baik ini menarik sekali apa yang menjadi diskusi kita hari ini ya dari Anies dipanggil kalifikasi terus hingga TNI turunkan Baliho ini memang sebuah kalimat yang bisa membawa kebangsaan kita ini tidak taat hukum dan apa ya anggapan lain itu karena memang Gubernur DKI Jakarta kan sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar itu kan di masa awal sampai saat ini masih nah bupat apa namanya gubernur juga yang melanggar protokol kesehatan sehingga sampai TNI mengambil sikap untuk menurunkan Baliho imam besar itu nah jadi sebenarnya ini harus dipisah temanya ini jadi harusnya langsung pertanyaannya Pak harusnya dipisah TNI dan gubernur itu nah yang menjadi pertanyaan saya apakah ada landasan hukum sang gubernur yang menerapkan PSBB terus kaitannya dengan TNI yang mencopot Baliho nya imam besar ini itu juga apakah termasuk protokol kesehatan atau memang ada unsur lain gitu maksudnya nah dari segi mana yang salah ini apakah penerapan Pak Gubernur yang salah atau memang TNI ini ada dendam khusus terhadap imam besar atau apa ini ya yang diklarifikasi hanya itu saja terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada tiga pertanyaan Prof yang siap untuk dijawab kita ke Prof Seteki dulu untuk tiga penanya tadi kemudian kita ke Bang Hoir dan ke Pak Fahri Bahmin silahkan Prof baik terima kasih ini nanti ahlinya kan Mas Seperti ini Mas Fahri ya maksudnya tapi saya coba ingin menjawab lebih dulu kemudian mengenai yang tidak setuju ya yang menolak itu ya saya mungkin bisa dihubungkan dengan aspek tun tata usaha negara kalau tidak salah saya pernah membaca undang-undang tentang administrasi negara itu jadi kebijakan tidak harus berupa surat kebijakan itu juga bisa menjadi objek untuk dibugat ke tata usaha negara nah ini kalau ada yang merasa dirugikan tapi kan syaratnya begitu harus ada yang merasa dirugikan dengan kebijakan itu taruhlah misalnya dari sisi FPI atau umat islam atau kelompok yang lain kalau itu ada yang merasa dirugikan dari kebijakan cuma omongan saja gak usah pakai surat itu gak usah ada SK tapi omongan saja itu bisa digugat di tata usaha negara ini setahu saya begitu karena beberapa waktu lalu kan saya Mas Fahri kan tahu kan saya jadi apa ya bukan pesakitan tapi pihak yang menggugat juga saya jadi untuk belajar itu agak sedikit-sedikit saya itu tahu kemarin nah ini tidak harus berupa keputusan tapi cuma kebijakan saja melalui omongan saja yang tercatat itu saya kira bisa dijadikan objek untuk sengketa tata usaha negara nah itu kemudian kalau Mas Fikri tadi saya kira ya prinsipnya kan tadi Mas Fahri sudah bilang ini kalau dalam tata usaha negara ya aktus kontrarius aktus siapa yang mengeluarkan SK itu maka dia yang berhak untuk mencabut nah sekarang yang mengangkat pangdam itu siapa setahu saya panglima nanti Mas Fahri tolong dikoreksi itu kalau panglima TNI itu yang mengangkat berarti ya yang bisa memecat itu ya panglima TNI kemudian untuk Mas Muhasir tadi saya kira ya tidak ada hubungan langsung ya antara penerapan PSBB dengan pencabutan Baliho itu tidak ada hubungan langsung kalau untuk penerapan PSBB jelas itu dasarnya ya undang-undang nomor 6 tahun 2018 itu ya karena saya masih tetap berprinsip begini jadi undang-undang itu kan mengatur tentang kekarantinaan kesehatan nah setelah ada kekarantinaan maksudnya undang-undang ini lalu menginstruksikan kepada Presiden ya betul ya pada Presiden untuk membuat keputusan Presiden untuk membuat namanya situasi kedaruratan kesehatan nah untuk merespon adanya kedaruratan kesehatan inilah yang kemudian salah satu dipakai cara namanya PSBB selain dipakai juga karantina ya dan lain-lain lah itu di pasal 15 itu jelas sekali jadi dalam pemahaman saya PSBB itu merupakan salah satu cara untuk melaksanakan tindakan kekarantinaan kesehatan nah yang tadi saya katakan kenapa kok ini pasal 93 kemudian tidak bisa dijalankan dengan baik atau tidak bisa didegakkan karena ketentuan PSBB tidak jelas diatur ya misalnya ada delik yang mengaturnya tentang kerumunan tentang jaga jarak tentang ini macam-macam tidak diatur secara tegas di undang-undang ini nah persoalannya di situ maka saya tadi katakan ketika itu tidak jelas kemudian ada kekosongan dan tidak ramah pada social atmosphere saya katakan begitu itu ada dari sisi teori ada namanya policy of non-enforcement of law jadi kebijakan untuk tidak menegakkan hukum ini tadi saya sampaikan Mas Fahri itu pidato penghukuman saya waktu saya jadi guru besar di tahun 2010 ya sementara dari saya itu terima kasih silakan Bang Hoir untuk menanggapi pertanyaan yang sama ya saya merangkum saja tiga pertanyaan itu ya yang terkait dengan konteks kajian kita malam ini jadi menurut saya pemerintah juga dalam hal ini eksekutif ya juga harus berjiwa besar berjiwa besar di sini dengan kesadaran sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawabnya dia sebagai duty holder dalam kaitannya dengan pemajuan pemunuhan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana telah kita bahas tadi bahwa memang ada kekeliruan ada kesalahan penerapan terkait dengan pencopotan baliho oleh personil TNI atas perintah pangdam ya tidak ada dalil pembenar tidak ada alasan-alasan yang membenarkan tindakan pangdam itu ya tentu di sini ada kesalahan oleh karena itu perlu diluruskan oleh pemerintah ya tentu di sini harus ada pernyataan permohonan maaf dari pemerintah terhadap penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan pertemuan undangan ya pemerintah harus berjauh besar mengakui kekeliruannya dan sejalan dengan itu perlulah kiranya kita merajut kebalik persatuan nasional kita melalui upaya dialog dialog kebangsaan atau apalah disebutnya disitu rembuk nasional ya secara substansial bagaimana membangun kebersamaan kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara terutama berperan aktif dalam menanggulangi bersama pandemi covid-19 ya mengoptimalkan pembangunan nasional di berbagai sektor dengan upaya sinergitas ya dengan elemen elemen civil society dengan ormas-ormas islam ya dengan berbagai elemen lainnya sehingga menjadi satu kesatuan bagaimana kita merumuskan itu tentu harus ada dialog harus dibuka ruang itu kita lepaskan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa dan negara ya nah imam besar habib rizik sihab telah menyatakan itu siap untuk berdialog ya berdialog disini jangan dipersepsikan rekonsilasi yang diistilahkan rekonsilasi itu harus sederajat tidak sederajat karena tidak tidak sebanding antara negara dengan kelompok masyarakat sehingga rekonsilasi istilah itu ditolak ya saya tidak dalam memahami peristilahan tapi substansialnya adalah dalam rangka memperkuat keutuhan keutuhan berbangsa dan bernegara dalam konteks persatuan nasional ya istilah sebutannya dengan macam-macam bisa dialog nasional dialog kebangsaan rembuk nasional itu kan hanya just name saja tapi substansinya apa yang paling penting adalah dalam rangka sinergitas antara penyelenggara negara dengan komponen elemen yang ada di masyarakat guna pembangunan nasional di segala bidang terlebih lagi dalam hal penanggulangan secara bersama terhadap pandemi COVID-19 ya memang ini ada pihak-pihak lain yang tidak menginginkan ini ada bukan tidak ada ada pihak-pihak lain yang tidak menginginkan bersatunya ya kita ini ada bukan tidak ada dan itu selalu dihembuskan dengan istilah islam politik islam politik yang dilekatkan sebagai intolerant radikal ingin mengubah Pancasila dan undang-undang dasar 1945 tidak tidak ada dari kami yang seperti itu kami tidak berkeinginan tidak ada niat terbayang pun tidak untuk mengganti mengubah Pancasila dan undang-undang dasar 1945 kami sangat memahami keterhubungan kelima Pancasila dengan Al-Maghalsi Darulatul Khamsah dalam perspektif kemahaslahatan hukum Islam karena Pancasila didasarkan kausa peribamnya adalah dari nilai-nilai kemahaslahatan hukum Islam tidak dapat dihadap hadapkan bagaimana dipisahkan antara Pancasila dengan Islam ibarat manis dengan gulanya siapa yang mampu memisahkan manis dari gulanya itu itulah keterhubungan Islam dengan Pancasila tidak ada keinginan kami justru kami ingin bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan ajaran agama Islam karena ajaran Islam adalah rahmatanil alamin fundamental universal ilah sampai hari kiamat dan tentu tidak dapat dinegasikan berbeda dengan hukum-hukum manusia ini menyakut tawhid tapi jangan ini dikatakan kita hendak mendirikan negara Islam tidak ini sudah menjadi konsensus para pendiri negara termasuk umat Islam Islam tidak membedakan agama dengan negara tetapi ketika Pancasila menjadi falsafah negara dasar negara dia menterikan sehingga apa yang dikatakan oleh tokoh Islam Muhammad Nasir kalimatun sawak dua kalimat yang sama seolah-olah kalau kita dianggap sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah dan kemudian oleh karena itu kita dihadap-hadapkan inilah yang menjadi musuh bagi persatuan Indonesia itu sendiri oleh karena itu sekali lagi saya pribadi mewakili hair center menginginkan mengharapkan adanya dialog kebangsaan kebangsaan ini dialog nasional ini rembuk nasional ini untuk kemahasratan kita bersama Islam sangat mendambakan dan menginginkan kemahasratan menegakkan masyarakat dan menjauhkan mudarat itu poinnya disitulah akan terkonsepsi berbagai strategi dan upaya dengan pendekatan koordinasi komunikasi dan sinergitas kita memikirkan bangsa yang lebih bermatabat berkeadilan sosial sehingga mampu mempertahankan persatuan Indonesia secara berkelanjutan tidak hanya bagi kita tetapi bagi generus bangsa kita persatuan disini menurut Islam adalah ukuhah insaniah semua umat beragama tanpa memandang suku agama ras dan golongan ukuhah watonya ukuhah kebangsaan dan ukuhah Islam demikian indah persatuan dalam Islam itu lebih luas dari konsepsi persatuan negara lain paham agama lain Islam lebih sempurna tidak melepaskan dirinya hanya sebagai identitas Islam tapi juga termasuk persatuan antara umat manusia sesama umat manusia yang Allah ciptakan walaupun ada perbedaan tetapi tetap dalam kesatuan dalam konteks kebangsaan dan ini merupakan suatu rahmat dalam konsepsi kita bagaimana bersama membangun kemajubukan dan membangun peradaban sehingga menghasilkan apa yang dimaksudkan oleh The Founding Fathers menyangkut tujuan dan cita-cita nasional yakni mewujudkan masyarakat hadir dan makmul saya kira demikian terima kasih silakan Bang Fahli dengan jawaban untuk bertanya apa tiga penanya tadi iya ya baik terima kasih sekaligus mungkin barangkali saya closing statement ya seluah karena sudah tidak mampu lagi saya harus serhat dulu iya tadi sudah disampaikan juga oleh apa namanya yang amal terpelajar Prof. Suteki kemudian tadi sudah banyak menyampaikan hal-hal yang sebenarnya ingin juga saya sampaikan tapi saya menyeroti cuman beberapa hal saja yang pertama tadi juga sudah terjawab bahwa objek TUN objek TUN itu memang dalam rumusan kamar tata usaha negara mahkamah agung itu sudah diperluas jadi selain telah diatur dalam undang-undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan memang juga dalam rumusan kamar tata usaha negara itu juga sudah memperluas jadi bukan saja keputusan tertulis tapi tindakan aktual saja tindakan aktual saja sudah menjadi objektum litis untuk setiap orang atau badan hukum mempersoalkannya ke pengadilan jadi saya setuju yang disampaikan oleh Prof. Tadi itu benar adanya jadi jangan jangan kita menunggu jangan sampai ada SK dulu dalam bentuk besi king baru nanti kita jadikan sebagai objektum litisnya tapi tindakan perbuatan administratif tindakan aktualnya saja orang sudah bisa di challenge ke pengadilan jadi itulah prinsip negara hukum kita jadi betapa hukum itu melindungi hak-hak atau prinsip-prinsip hak asasi manusia itu luar biasa sangat fundamental jadi jangan kita menunggu dulu ada keputusan atau dalam bentuk-bentuk yang administratif tapi perbuatan saja sepanjang dia itu adresatnya adalah seorang pejabat itu sudah bisa digugat ke pengadilan itu yang pertama yang kedua siapa yang berwenang untuk memecat pangdam ya memang panglima jadi kalau dalam struktur hirarkis organisasi TNI itu memang yang mengangkat panglima pangdam dalam hal ini adalah panglima TNI tentunya tapi dalam hal-hal tertentu kalau tradisi di Indonesia itu kan kalau saya kasih contoh misalkan yang kemarin itu dua kapolda dicopot secara bersamaan pertanyaannya apakah itu kehendak kapolri gitu jadi dalam tradisi kita bernegara ini kan bisa saja karena tersinggungnya pemerintah misalnya atau yang lebih di atas lagi dari pangdam atau dari panglima bisa saja memerintahkan tapi tentunya lewat lewat tangan struktural yang ada pada panglima panglima TNI atau kapolri tentunya jadi memang kapolri dan panglima TNI punya wewenang untuk itu ya mengangkat dan memerintikan apalagi yang saya bilang tadi atau disampaikan oleh Prof. Sutegi tadi bahwa ada prinsip atau azas kontrario kontrario aktus ya jadi siapa yang mengangkat dia memerintikan dengan alasan-alasan hukum sepanjang itu dibenarkan yang terakhir begini tadi juga pandangan yang sangat holistik ya yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Khair tadi betul ada pesan-pesan substantif yang sebenarnya kita harus underline ya bahwa persoalan ini jangan kita lihat pada aspek akrobat penegakan hukum saat ini saja misalnya siapa yang dipanggil dalam rangka apa bagaimana memang sangat teknis kalau menurut saya itu kecil sekali sebenarnya apalagi apa namanya sesuatu yang mau dipaksa-paksa ya kalaupun itu nanti yang dipaksakan tentunya juga tidak jalan gitu ya mungkin dugaan saya kesimpulan nanti dari hasil gelar perkara ini adalah perkara tidak bisa ditingkatkan ke tingkat penyidikan saya punya keyakinan itu karena memang rumusan dan konstruksi delik ini memang sangat sulit untuk kita apa namanya mau operasikan mau operasionalkan nanti dalam bentuk yang lebih jauh gitu ya saya tidak tahu ramuannya seperti apa kalau secara hukum itu saya juga selain sebagai akademisi ya lah sebagai seorang advokat agak sulit rasa-rasanya kalau mau melihat konstruksi yang agak abstrak seperti ini jadi tidak mungkin jalan ini perkara tetapi begini pesan-pesan moral yang harus diutamakan dalam soal-soal seperti ini adalah apa namanya kita harus memang arif ya dalam memandang sesuatu tadi malam saya ikuti debat di ILC itu cukup mendidik cukup bagus cukup edukatif lah bahwa misalkan dalam hal-hal tertentu ada soal-soal moral ada soal-soal integritas yang jauh lebih penting seperti tadi malam itu dambaran yang dibawakan oleh dokter Margarito Kamis bagaimana seorang George Washington pada saat itu karena konstitusi tidak merumuskan seorang kepala negara itu dua periode atau tiga periode tapi pada saat itu dia menjalankan periode kedua dan mau menjelang periode ketiga pada saat itu andaikan kalau dia maju untuk menjadi presiden ke periode ketiga masih diterima oleh publik Amerika Serikat pada saat itu tapi apa yang dia katakan bahwa kalau andaikan saya maju hari ini menjadi presiden Amerika Serikat yang ketiga kalinya maka seratus tahun yang akan datang presiden-presiden berikutnya juga akan mau hal yang sama tentunya seperti itu ada pesan moral dan pesan negarawan yang ingin disampaikan bahwa memang dalam melaksanakan mengoperasikan sistem hukum itu sebenarnya ada potensi moral yang sebenarnya potensi integritas yang harus kita kedepankan kita tidak bisa saja cuma hanya apa namanya bersilat pada soal-soal teknikal penerapan norma kita cuma melihat bahwa ini bisa dikenakan kepada siapa ini bisa dijerat dengan apa tapi jauh daripada itu adalah bagaimana mengoperasikan satu perangkat hukum itu secara bertanggung jawab secara bijaksana dengan penuh kearifan dan kehati-hatian jadi sebenarnya itu yang dapat saya sampaikan bahwa memang kearifan itu penting kenegarawan itu penting kira-kira seperti itu apakah memandang fenomena high-res saat ini adalah sesuatu yang sangat potensi ancamannya cukup tinggi ataukah bagaimana makanya tidak salah kalau publik membandingkan bagaimana dengan OPM misalkan di Papua ya kan begitu bagaimana dengan organisasi bersenjata atau perlawanan-perlawanan kelompok-kelompok bersenjata yang melawan pemerintah NKRI dan segala macam itu bagaimana nah itu jadi pada akhirnya rakyat menjadi terciptanya suatu suasana segregasi sosial dengan mendikotomiskan masalah ini dengan perspektif membeda-beda jadi ini tentunya sangat menguras energi kita sebagai sebuah bangsa makanya saya katakan ini sangat destruktif sebenarnya ya kalau kita masih tetap mendebatkan sesuatu yang atau soal-soal yang seperti ini karena seolah-olah kita itu ketinggalan kereta gitu kan masih saling menjerat masih saling menyakiti masih saling berpikir saling curiga antara anak bangsa satu dengan yang lain pada akhirnya debat kita masih soal-soal prasangka dan prubah sangka gitu ya nah jadi ini harus kebijaksanaan wisdom yang harus dikedepankan berpikir yang lebih holistik lah untuk mengelola bangsa dan negara ini saya kira supaya tidak lagi semua tokoh atau tidak lagi setiap orang itu dihadap-hadapkan dengan APH aparat penegak hukum dan segala macam gitu kan pada akhirnya habis energi kita seperti kemarin Anies diperiksa 9 jam kemudian siapa lagi gubernur Jawa Barat diperiksa 7 jam dan segala macam untuk soal-soal yang seperti itu pada akhirnya habis energi bangsa kita untuk mengurus hal-hal yang seperti itu itu yang saya ingin katakan jadi baiknya lebih bijaksana untuk melihat soal-soal seperti ini saya kira mungkin itu yang dapat saya kemukakan saya sampaikan pada saat ini mohon maaf Prof. Subteki saya sudah menyampaikan pikiran-pikiran ini kemudian Bang Dr. Abdul Khair terima kasih banyak juga atas pencerahannya saya memaaf karena kondisi saya kurang sehat banget jadi saya jaga kesehatan terima kasih banyak terima kasih ya Assalamualaikum terima kasih Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kita ke penanyaan terakhir kita ke sesi terakhir ini kita masih buka satu sesi lagi ke Pak Dodi Dodi Hariadi silakan Pak untuk buka fitur audio dan videonya untuk menyaksikan pertanyaannya silakan Pak terima kasih terima kasih saya tidak khusus tentang aspek pidananya tapi menurut saya fenomena Anies diperiksa diminta klarifikasi dan fenomena mengenai penurunan baliho instruksi pangdam itu pada dasarnya akan membawa konsekuensi kepada kehidupan bangsa dan negara karena saya melihat bahwa situasinya di satu pihak fenomena kepulangan Habib Risik Sihat dengan berbagai peristiwa yang mengikutinya yang menyangkut umat pendukungnya dengan segala implikasi yang terjadi itu sudah dipandang sebagai suatu ancaman terhadap negara TNI sudah melegitimasi operasi militer terhadap situasi tersebut di lain pihak menurut saya katakanlah revolusi akhpak itu niscaya akan berlanjut akan menjadi suatu gerakan yang tidak bisa dibendung nah melihat konstelasi yang demikian menurut hemat saya tanpa mengecilkan aspek kepemimpinan nasional maka saya memprediksi bahwa akan terjadi gejolak yang semakin luas nah saya ingin mendapatkan pencerahan dari para narasumber Profesor Suteki terutama dalam dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar Pancasila kemudian yang terhormat Dr. Haidar bagaimana mewujudkan penegakan yang hak dalam konteks keindonesiaan agar keadilan dan kebenaran akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terima kasih silakan Prof untuk respon baik terima kasih Pak Dodi hari jadi dimana ini Pak Dodi di Jakarta Prof oh Jakarta masih sering ikut ini kayak webinar ini kita iya ketemu lagi terus iya baik baik terima kasih jadi begini sebenarnya kan saya sering mengatakan bahwa Pancasila itu kan sebagai bisa dikatakan sebagai paradigm sebagai paradigma dalam bidang-bidang kehidupan kita saya membagi ada bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara dan mondial nah posisinya itu sebenarnya kan kalau kita lihat substance dari Pancasila itu kan moral 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 itu punya karakter perintahnya adalah disebut dengan imperatif kategoris jadi sebenarnya perintah yang tidak bisa ditawar untuk dijalankan nah ini mestinya kalau kita misalnya dalam berhukum misalnya kita menempatkan Pancasila sebagai reks ide yang fungsinya adalah sebagai light turn sebagai bintang pemandu kalau nanti lebih tepatnya lagi ditarik lebih konkret namanya kaidah penuntun nah ini mestinya kehidupan pembentukan dan penegahan hukum kita tetap punya kredo utama namanya Pancasila nah ini yang saya lihat sekarang itu lepas jadi lebih ke aspek namanya pragmatism lebih tepat lagi pada kepentingan nah itu yang berbahaya nah ini kepentingan itu katanya kan tidak ada kawan yang abadi yang abadi adalah kepentingan itu jadi persoalan besar kalau kita sudah terjebak pada pragmatism berarti kita sudah keluar dari namanya moralitas yang tadi mestinya punya sifat imperatif kategoris perintah yang tidak bisa ditawar karena karakter perintah itu adalah sebagai prisep jadi kayak dokter itu membuat resep itu ini kan tidak bisa ditawar ini maksud bapak mau dikisahkan ini satu hari dua kali bagaimana kalau empat kali biar cepat sembuh tidak bisa ini adalah prisep yang tidak bisa tadi saya katakan sebagai formula yang tidak bisa ditawar ketika kita sudah lepas dari dalam pembentukan termasuk misalnya undang-undang cipta kerja kemarin saya katakan itu lepas dari Pancasila kemudian dalam penegaan yang sekarang misalnya kita lepas dari sisi moral dalam hal menangani kasus tentang Habib Rizik dan juga Anis ya Gubernur Anis kemudian yang lepas dari juga Pancasila adalah ketika melakukan pelanggaran atau pelampauan kewenangan yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini nah ini berarti kan kayak kita ini kok tidak punya pegangan lagi gitu Pak Dodi saya melihat itu nah ini harus dibutuhkan memang negarawan negarawan untuk membenahi Indonesia supaya baik ini tapi ketika kita itu ngomong yang benar yang benar capnya kayak saya ini capnya radikal saya ngajar Pancasila ini 24 tahun ketika ngomong agak benar dikit itu capnya stempelnya radikal anti NKRI anti Pancasila loh gimana masa saya ngajar 24 tahun dikatakan anti Pancasila itu kan di otak saya gak nyampe nah artinya begini kalau ada perbedaan pendapat ya tadi perlu dialog perlu ketemu jangan kemudian perang terus di medsos tidak pernah ketemu sehingga solusi tidak ada ini Pak Dodi yang saya rasakan terima kasih jadi begini tadi disebutkan bagaimana implementasi kebenaran kejujuran dalam perspektif kemanfaatan dan dihubungkan dengan revolusi akhlak revolusi akhlak itu suatu kebutuhan ya sebagaimana tadi saya sudah jelaskan nah perlu saya jelaskan disini ini menurut pemahaman saya revolusi akhlak itu bersendikat tiga pertama dia menuju kepada individu-individu umat islam ya pada khususnya ya bagaimana dia berhubungan dengan Allah dan bagaimana dia berhubungan dengan manusia dan lingkungan ya secara luas dengan hewan dengan tumbuhan dan alam sekitar itu habdu minanas nah terus akhlak juga terkait dengan peranan alim ulama dalam hal dakwah amar ma'ruf nahi munka akhlak juga menunjuk kepada peranan pemimpin nasional ya apakah itu di legislatif eksekutif yudikatif apakah pemerintah pusat apakah pemerintah daerah itu semuanya itu terkait tiga pilar ini nah kemudian revolusi akhlak itu terkait dengan konstruksi al-magazid syariah darulatul khamsah dalam hubungannya dengan kelima pancasila kelima sila pancasila darulatul khamsah yang pertama itu menjaga agama tentu terkait dengan sila ketuhanan yang maha esa menjaga agama dari segala hal yang merugikan yang monodai yang mengesahkan mentauhidkan Allah berdasarkan kerukun iman dan menjaga rukun islam dan bagaimana keterhubungannya dengan ketaatan kepada Allah dan rasulnya dan kepada ulil amri sebagaimana dimaksudkan dalam surah anisa ayat 159 ketika disebut ulil amri tidak ada kata berarti maknanya fakultatif sepanjang ulil amri itu taat kepada Allah dan rasulnya maka wajib taat kepada ulil amri itu perintah Allah apabila pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan rasulnya tidak ada kewajiban bagi uman islam untuk mentaatinya itu perintah Allah yang mengatakan itu Allah azza wa zala terus menjaga jiwa terkait berkorespredensi dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adil disebut mendahului sebelum beradab walaupun satu kesatuan dengan kata dan kemanusiaan tentu terkait dengan jiwa menjaga jiwa jiwa yang bersih lanjut menjaga keturunan ini terkait berkorespredensi dengan persatuan Indonesia persatuan insania watonia islamia bagaimana menjaga merawat keberlangsungan persatuan Indonesia tentu menyakut keturunan kita menjaga akal terkait berkorespredensi dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah hikmah kebijaksanaan dalam permusorwatan perwakilan hikmah itu apa hikmah itu pemahaman pemahaman apa pemahaman berlogika berpikir tentu berdasarkan syariat syariat harus di depan akal di belakang tidak dapat dibalik akal di depan syariat di belakang kita bukan sekular kita bukan pluralisme tetapi mendayagunakan memposisikan nas di depan kemudian menjaga harta ini terkait dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apabila sila keempat itu demokrasi politik karena disitu ada permusoratan perwakilan dan tentunya akal disini ya hikmah itu menjadi pemimpin jadi kebenaran keadilan itu berdasarkan kejujuran integritas dengan pemanfaatan akal yang didahuli dengan adanya jiwa yang selaras dengan pemikiran yang berdasarkan ketentuan agama sehingga dia tidak terlepas begitu saja tetapi ada nilai-nilai transedental disitu dalam demokrasi politik begitu pun dalam mengoptimalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini demokrasi ekonomi disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran demokrasi ekonomi dan demokrasi politik itu sebagai satu kesatuan walaupun dapat dibedakan nah lalu dalam kaitannya peranan akhlak dalam konsepsi ketahanan nasional ketahanan nasional itu astagatra terdiri dari trigatra trigatra itu menyakut di dalamnya geografi demografi dan sumber kekayaan alam pancagatra itu adalah gatra dinamis lawan gatra statis trigatra apa itu pancagatra di dalamnya itu ideologi politik ekonomi sosial budaya hankam nah bagaimana mendayagunakan mengoptimalkan konsep sitri pancagatra ini agar mampu ya mendayagunakan memanfaatkan trigatra tentu dengan pendekatan ahlak ini juga terkait dengan peranan dari pemimpin nasional sehingga revolusi ahlak itu adalah sebagai jati diri kita dalam rangka apa dalam rangka menginternalisasikan menimplementasikan nilai-nilai pancahsila yang sesuai dengan dariatul khomsa al-magazid syariah dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional apabila ketahanan nasional itu kuat dan optimal maka tujuan dan cita-cita nasional itu akan tercapai tanpa adanya peranan akhlak mustahil tercapai ketahanan nasional yang optimal mustahil pula terwujud tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana dimaksudkan diinginkan oleh the founding father itu yang kita maksudkan bukan dalam arti kata revolusi akhlak ini adalah seperti yang beredar tanggapan yang liar yang ingin mengatakan bahwa revolusi akhlak adalah suatu hal yang wajib diwaspadai yang tidak sesuai dengan Pancasila yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar 1905 apalagi dikaitkan ini dengan adanya upaya tertentu kepentingan tentu tidak revolusi akhlak adalah perintah akhlak itu ada perintah akhlak itu ada perintah baik individu kelompok maupun memimpin nasional dalam kehidupan kita bermasyarakat berbangsa dan bernegara saya rasa demikian semoga dapat dipahami terima kasih Mbak Hoir atas anotasi dari pertanyaan terakhir selanjutnya kita masuk ke sesi akhir di dialog yang cukup lama ini yang di sesi closing statement kita dahulukan ke Pak Hoir untuk menyampaikan closing statement paling lama 5 menit Pak ya saya sebentar saja saya hanya mempertegas bahwa dialog itu perlu tentu kalau dialog itu tentu ada suatu hal yang bersifat strategis untuk dibicarakan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara bagaimana bertemunya tokoh nasional tokoh bangsa dan penyelenggara pemerintahan terlebih lagi di era demokratisasi ya harus ada itu tahun 2017 kita sudah menyampaikan rekonsilasi berlanjut di tahun 2018 ada kaukus pembela imam besar habib rizik siap ada trituma itu tiga tuntutan umat yang pertama adalah hentikan kriminalisasi terhadap habaib alim ulama tokoh dan aktivis hentikan kriminalisasi itu yang kedua jamin keselamatan alim ulama hambaib tokoh dan aktivis dari serangkaian tidak akan yang tidak dapat dibenarkan dan ketiga adalah rekonsilasi kebangsaan keminekaan dalam rakam persatuan Indonesia tiga ini satu kesatuan dan sudah pula disampaikan oleh yang mulia imam besar habib rizik siap pada saat peringatan maulid nabi muhammad sallallahu 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 NKRI ini beliau sangat memahami Pancasila silahkan dibaca tesis beliau kita Pancasila itu dan keterhubungannya dengan syarat Islam pada Universitas Islam Malaya dan saya sangat memahami apa yang ditulis oleh beliau apa yang diperjuangkan oleh beliau sehingga adalah tuduhan yang keji yang mendeskritikan beliau yang ingin menjatuhkan beliau beliau adalah juridat Rasul keturunan Nabi Muhammad sallallahu sallam dan beliau adalah pejuang beliau tidak melakukan perbuatan hukum yang merugikan bangsa ini justru menginginkan bangsa dan negara ini ke arah Mas Lahat menjauhkan bangsa dan negara ini dari segala mudarat yang justru akan merugikan anak cucu kita kelak di muka hari itu yang beliau tidak inginkan beliau ingin menuju Indonesia kepada negeri demikian selanjutnya kita berikan kesempatan ke Prof. Stegi silahkan Prof baik terima kasih Mas Asrul dari apa yang kita bahas tadi sebenarnya menunjukkan relasi yang kuat antara hukum dan politik jadi hukum dan politik itu bergelindahan tetapi ketika kita sudah berkomitmen bahwa Indonesia itu adalah negara berdasar atas hukum sebagaimana ada di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 maka kita harus menempatkan hukum itu sebagai frame sebagai bingkai sebagai kerangka untuk menyelenggarakan kekuasaan negara bukan sebaliknya politik itu mengangkangi hukum nah ini kan kelihatan sekali jadi dua case yang kita bahas sekarang ini baik untuk saya katakan kerumunan Git dan Baliho Git ini adalah menunjukkan bahwa politik itu mengangkangi hukum ini yang kita seharusnya sangat menghindari dan sedapat mungkin sebagaimana dikatakan oleh Ronald Borgin itu bagaimana kita membaca undang-undang itu juga dari sisi moral yang disebut dengan moral reading ya karena kita punya Pancasila tadi jadi ini hanya jangan jadikan cuma istilah orang Jawa itu abang-abang lambe gitu loh ya cuma lip service kita wah punya Pancasila tapi kalau praktiknya itu kita jauh dari Pancasila nah apa kita ini akan menjadi negara pejundang jadi kalau kita memang berprinsip bahwa Pancasila itu sebagai kita misalnya di undang-undang nomor 12 tahun 2011 sudah dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara ya kita pakai itu dan ketika kita sudah berkomitmen bahwa ayo patuh hukum ayo patuh hukum ya jangan malah melampaui kewenangan yang justru melanggar hukum gitu loh jadi kayak yang tadi kita contohkan bagaimana Pangdam kemudian melakukan ya memerintahkan TNI supaya mencopot baliho-baliho itu itu kan pelampauan kewenangan yang itu sebenarnya bukan ajakan untuk menegakkan hukum tapi sebaliknya melakukan abuse of power saya kira demikian mas yang closing statement saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam untuk semuanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof Bang Khair ya atas waktu yang diberikan pada malam hari ini tentu ada banyak kesibukan tetapi hadir dalam dialektika tentu temanya yang hangat orang berani yang bisa hadir Prof dan Bang Khair ini satu momen yang luar biasa dimana kita senantiasa merespon dalam kekalutan berbangsa hadir untuk memberikan solusi dan edukasi kepada masyarakat agar mampu menimbang dalam eksaminasi secara akademis juga tanpa memisahkan satu narasi agama dalam melihat objek yang ada ada satu ada dua hal yang penting ditekankan di diskusi ini baik dari materi pertama kedua dan ketiga ya ini pertama berkenaan dengan aspek penegakan hukum yang harus berkeadilan jadi salah satu kredo dan maksim hukum itu dan paling terkenal bagi yuris fiat justisia rakyat ruat kailum dan fiat justisia et pariyat mundus bahkan keadilan itu sekalipun besok langit akan runtuh pun harus ditegakkan nafas hukumnya ada di keadilan kedua saya mengingatkan perkataan Ibn Taymiyah untuk menimbang tentang pentingnya keadilan beliau mengatakan dalam salah satu perkataannya negeri yang adil sekalipun negeri itu muslim itu akan diangkat keberkahannya sedangkan negeri yang adil walaupun negeri itu non muslim dalam bahasanya adalah kafir itu jauh lebih baik maknanya kata beliau bukan membenarkan perbuatannya tetapi keadilan itu merupakan asbab untuk menetangkan keberkahan bagi kita semua dan sekirah apa yang disampaikan pemateri pertama kedua dan ketiga itu merupakan nasi yang sangat luar biasa dalam konstruksi bernegara baik hukum nasional maupun hukum agama hukum positif dan sekirah itulah yang harus kita jadikan sebagai patronasi atau boundary dalam bernegara kami selaku moderator dan penyelenggara pada webinar malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasombar juga kepada para peserta yang masih istiqomah sampai di pukul 22.50 waktu Indonesia bagian tengah ini sudah hampir setengah 12 untuk waktu Indonesia Timur nah satu keistikomahan luar biasa untuk mengikuti diskusi yang panjang sekali lagi semoga komateri kita diberikan keberkahan umur yang panjang di atas keistikomahan dan senantiasa membuka ruang kembali diskusi untuk diajak di diskusi PP Litmi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi yang baik bagi seluruh peserta insyaallah kita akan bertemu di kegiatan webinar PP Litmi berikutnya kami selaku moderator undur diri di hadapan peserta sekalian dan juga yang sedang ada di live streaming di Litmi Oficial syukran wa jazakum wa barakatuh kepada kita semua semoga bangsa kita senantiasa sehat-sehat lurus-lurus dan berkeadilan dan semakin menjadi negeri oh ya saya sampaikan salam itu untuk semuanya Bu Ani Pekalongan juga nih Bu Ani Kunan Teori nih salam untuk semuanya makasih Pak Dodi Pak Amir ya semuanya sampai ketemu insyaallah lain waktu dan kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.